Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi dari Topli TBK ya kali ini saya akan memberikan cara kerja bagaimana sih cara kerja dari sensor gerak manusia atau biasa disebut dengan sensor PIR ya yang dimana bisa mendeteksi gerakan manusia saya kasih simulasi seperti ini ya ada orang yang berjalan dan terdeteksi oleh sensor gerak manusia ya saya salurkan menggunakan lampu ya karena terdeteksi oleh sensor langsung menyalurkan ke lampu ya lampu menyala dan ada waktu ya waktu berapa lama menyalanya ya biasanya kalau di sensor PIR ataupun sensor gerak manusia ya Nah maju lagi terdeteksi oleh sensor akhirnya sensor itu mendeteksi gerakan manusia yang akhirnya bisa menyalakan lampu ya ataupun sensor ini bisa diaplikasikan ke alarm ya nanti maling ataupun bisa di rangkai menggunakan sistem lainnya banyak sekali ya sensor seperti ini sebagai pengingat ataupun otomatis pintu masuk ataupun orang mau masuk ke pintu ya biasanya kalau di tempat-tempat mewah nah disitulah ada sensor gerak manusia ataupun sensor PIR ya saya kasih simulasi lagi ya gerakan terdeteksi oleh sensor akhirnya sensor itu menyalurkan kalau yang ini adalah foto sensor ya foto sensor foto sel maksudnya foto sel yang digunakan sebagai saklar otomatis ya ketika siang mati dan malam hari nyala ya biasanya ini dipasang di lampu penerangan jalan umum ya menggunakan LDR ya rangkaian utamanya komponen utamanya LDR ya nah ini saya setting malam hari ya saya anggap aja malam hari lampu menyala LDR itu membaca mendeteksi cahaya dan akhirnya cahaya berkurang LDR menghidupkan komponen yang seharusnya dihidupkan dan menyaklar lampu siang hari mati mungkin sedikit cara ya cara kerja terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah subscribe terima kasih terima kasih terima kasih